Pemirsa menyambut Hari Pekerja Migran Internasional yang jatuh pada 18 Desember 2022. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI menggelar rangkaian kegiatan di sejumlah kota. Stop Human Trafficking menjadi pesan tegas yang disampaikan BP2MI dalam peringatan Hari Pekerja Migran Internasional pada tahun ini. Menyambut Hari Pekerja Migran Internasional yang jatuh pada 18 Desember 2022, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI menggelar rangkaian kegiatan. Kegiatan awal BP2MI dalam rangkaian ini adalah dengan menggelar sosialisasi pencegahan pekerja migran Indonesia ilegal dan Stop Human Trafficking di alun-alun perwoda di gerobogan Jawa Tengah. Tema yang diangkat yaitu Pekerja Migran Bermartabat, Negara Berdaulat. Dalam kesempatan ini, Kepala BP2MI Beni Ramdhani mengatakan ada sekitar 9 juta orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Namun 4,5 juta orang di antaranya berangkat melalui jalur tidak resmi atau ilegal. Untuk itu, Beni meminta kepada masyarakat yang ingin menjadi pekerja migran Indonesia wajib melalui jalur khusus serta mempunyai keterampilan. Kalau pencegahan penempatan ilegal karena ini musuh kesana, ini kejahatan yang extraordinary crime, maka aku dihadapi juga dengan cara-cara extraordinary. Kita punya Undang-Undang TPPO nomor 21 tahun 2007. Turunannya itu ada perpres, perpres tentang pencegahan atau gugus tugas pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Itu mengikat 24 kementerian lembaga loh. Nah artinya kalau semua kementerian lembaga ini kerja bareng, memiliki komitmen pada merah putih, pada republik, semangat melindungi setiap anak bangsa agar tidak boleh mereka menjadi korban perdagangan manusia dan tidak boleh ada satu manusia pun yang mengambil keuntungan dengan cara-cara memperdagangkan perempuan, ibu-ibu. Saya yakin penempatan ilegal itu bisa disegar. Intinya adalah komitmen. Kedua keberanian kita. Jadi saatnya negara hadir, negara tidak boleh kalah melawan transindikat dan mafia. Kabupaten Gerobogan dipilih menjadi tuan rumah mengawali peringatan Hari Pekerja Migran Internasional dengan alasan Gerobogan merupakan kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki komitmen memperjuangkan pekerja migran Indonesia. Selain digerobogan, acara peringatan Hari Migran Internasional juga digelar di Indramayu, Jawa Barat. Ribuan masyarakat antusias mengikuti pesta rakyat yang dihadiri Kepala BP2MI, Beni Ramdhani dan Bupati Indramayu, Nina Agustina. Pesta rakyat juga dihadiri ribuan peserta yang berasal dari para calon pekerja migran Indonesia serta keluarga PMI dan PMI Purna. Pesta rakyat ini diramaikan dengan adanya jalan santai, senam, hingga pameran UMKM Masyarakat Indramayu dan pameran usaha pekerja migran Purna. Kepala BP2MI, Beni Ramdhani mengatakan acara peringatan Hari Pekerja Migran Internasional ini sebagai bentuk penghormatan kepada pekerja migran Indonesia. Sementara pesta rakyat digelar di Indramayu karena sebagai kantong terbesar pekerja migran Indonesia. Indramayu dipilih karena Indramayu dikenal sebagai kantong terbesar penempatan. Untuk 3 tahun saja, sudah 26 ribu warga Indramayu yang sekarang sedang bekerja di Hongkong, di Taiwan, Singapura. Artinya Indramayu bisa menjadi rule model, rujukan daerah-daerah lain untuk bekerja memilih secara resmi. Dan tidak hanya itu, penghormatan pada Indramayu sehingga menjadi pilihan karena pelindungan kepada para pekerja itu sangat kuat dilakukan oleh pemerintah daerah. Beni mengimbau masyarakat untuk kuas padat terhadap perekrutan dan pemberangkatan pekerja migran secara ilegal, serta harus bersama-sama memerangi penempatan sindikat ilegal. Saatnya negara hadir, tidak boleh kalah dalam menghadapi sindikat penempatan ilegal. Itu harus kita nyatakan musuh bersama dan harus kita perangi. Tidak boleh di negara yang besar ini, negara yang masyarakatnya religius, ada sekelompok orang karena dia memiliki modal, sindikat, mafia, dia mengambil keuntungan berpesta pora dengan memperdagangkan anak-anak bangsa. Tidak boleh, kita harus lawan. Peringatan Hari Pekerja Migran Internasional lalu digelar di Kota Mubagu, Sulawesi Utara. BP2MI mengawali acara dengan kompetisi drag bike yang diikuti sekitar 930 pembalap, baik dari daerah Kota Mubagu maupun dari luar daerah. Kegiatan ini dilanjutkan dengan jalan sehat dan senam Zumba. Malam harinya diadakan malam hiburan rakyat dan pemberian hadiah bagi para pemenang lomba drag bike. Kepala BP2MI Benny Ramdhani menyampaikan acara ini diadakan untuk memerangi human trafficking atau perdagangan manusia. Benny berharap kegiatan ini menjadi kampanye efektif bagi anak muda yang mau bekerja ke luar negeri untuk merasa aman dan melihat peluang itu terbuka luas. Kepentingan BP2MI adalah bersamaan dengan event drag race yang juga finalnya akan dilaksanakan besok, kemudian ada gerak jalan. Ini disupport penuh oleh pemerintah daerah, yaitu pemerintah kota-kota Mubagu, ibu wali kota dan seluruh jajaran dan juga masyarakat, dan bahkan DPRD setempat. Ini menunjukkan bahwa komitmen kita memerangi human trafficking, perdagangan manusia dengan orang, itu menjadi komitmen bersama untuk menyelamatkan anak-anak bangsa kita. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari kampanye yang efektif ya, untuk bagaimana masyarakat bekerja ke luar negeri secara aman, peluang itu terbuka, pemerintah memberikan bentuk fasilitas dan penghormatan apapun untuk mereka. Ya baik Pak, apa sih harapannya di Bapak sendiri digelarnya kegiatan ini Pak? Yang pasti bagaimana minat, bakat, anak-anak muda bisa terselur. Pemerintah menjadi fasilitator atas semua itu. Di mana ruang-ruang mereka untuk mengekspresikan kegiatan positif itu untuk mengurangi sebetulnya hal-hal negatif yang mungkin ya dilakukan oleh anak-anak muda kita. Mereka penerus bangsa ini tongkat estapet kepemimpinan dan masa depan bangsa ada di mereka. Dan kita bertanggung jawab, ini tanggung jawab ideologis, tanggung jawab sejarah untuk mereka. Tidak hanya di Gerobogan, Jawa Tengah, Indramayu, Jawa Barat, dan Kota Mubagu, Selawesi Utara, BP2MI juga menggelar rangkaian acara menarik lainnya dalam rangka Hari Pekerja Migran Internasional di Kota Surabaya, Jawa Timur, dan Ibu Kota DKI Jakarta.